Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Bu istri ucapkan Selamat memasuki semester 2 Berhubung masih PSBB Pelajaran masih harus dilakukan secara daring Semoga ini tidak mengurangi semangat anak-anak Untuk terus belajar walaupun dari rumah Untuk kesempatan kali ini Kita akan belajar menghafal terjemahan Dari surat Al-Asr ayat 1-3 Tapi sebelum kita memulai untuk mengartikan Surat Al-Asr ayat 1-3 Alangkah lebih baiknya jika kita Mengulangi kembali hafalan surat Al-Asr itu secara bersama-sama Nah, kita hafalkan bareng-bareng ya Buisi hitung 1, 2, 3 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr innal insana lafi husa Nah, supaya lebih mudah bagi anak-anak untuk mengingat terjemahan dari surat Al-Asr Buisi akan mencoba menghafal dengan cara menghafal semudah tersenyum Nah, perhatikan baik-baik ya Ayat pertama Wal-Asr itu artinya Demi masa Masa artinya waktu Jadi kita tambah gerakan seperti ini Demi masa Demi masa Ayat kedua Innal insana lafi husa Sesungguhnya manusia benar-benar meruki Kita tambah gerakan ya Sesungguhnya itu begini Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan meruki Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan meruki Ayat ketiga Ilallandina amanu wa'amilu sholihati Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholah Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholah Lanjutan ayat ketiga Watawa sholubil haki Watawa sholubis sabar Dan orang-orang yang mengajak berbuat baik Dan mencegah berbuat jahat Sekarang kita gabungkan ya Ayat satu sampai tiga Demi masa Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan meruki Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholah Yang mengajak berbuat kebaikan dan mencegah berbuat jahat Terima kasih kerana menonton! 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 selanjutnya arti surat al-asr semoga kita bisa berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya ada salahnya, Bu Isti minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh